Terima kasih. Di sebelah sana, diam aja dia. Masih ada apa lagi di rumah, Mastirin? Ya. Benda-benda apa lagi yang disimpan? Cuma ya cincin juga sih, batu cincin juga. Batu cincin? Saya masih mencium ada batu cincin juga di sini. Kayaknya masih ada lagi ya di belakangnya ya? Enggak ada. Bawa lagi? Cuma satu botol. Sama kayaknya juga. Hancurin, ambil. 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 Ini justru yang bikin gini-ginian datang gitu loh. Di penonton nggak ada apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Pusing. Minum dulu mau. Ada air kan? Minta air, air putih. Tapi kita pembuka. Mereka lihat ada yang ada. Ya, saya tak tahu kenapa. Mereka lihat ada yang ada. Ada yang di sini. Oke. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Ya, ada yang di sini. Tidak ada yang di sini. Ini bungkus, bungkus. Tadi suaranya benar-benar jelas banget ya? Iya. Jelas banget, jelas banget. Itu dia. Tuh, ada suara gitu kan? Ini ada lagi. Ini ada lagi. Ada suara lagi. Ada suara macam. Saya merasa siapapun yang masuk pada hari ini, siapa namanya? Eh, itu. Duk-dukannya. Siapapun yang masuk makhluk astral, sebutkan nama kamu siapa. Saya cukup. Hmm. Saya cukup. Roy. Saya butuh. Apa? Kamu butuh apa? Saya butuh air garam. Air garam? Ini macannya kok kayak mau menerekam dan marah gitu ya suaranya. Kenapa ya? Kayak marah banget. Kayak marah banget kan? Karena kan semuanya kita ancurin gitu on the spot. Oke. Di sini secara langsung kita ngancurin bener-bener. Hancurin gitu. Dan muncul satu persatu penampakan gak jelas gitu. Dari sini. Kemudian dari saya berhalusinasi. Ada yang bergerak. Kemudian juga ada yang jatuh. Saya kok mencium bau ular ya di sini ya? Gak marah lagi? Seperti ada... Wah habis gitu. Iya, saya... Indera penciuman saya merasa ada hewan melata ya. Puncul. Roy. Ini banyak banget loh. Tadi kamu melihat kayak ada ular udah gitu. Ada toke dan sekarang ada suara macan. Ini mereka datang dari mana Roy? Mereka datang dari jimat-jimatnya. Karena dihancurin jimatnya. Apa? Saya... Saya diteror. Dari belakang. Belakang. Sedih, sedih. Kamu pernah ngerasa seperti ini gak? Apanya? Anda pernah denger suara atau diteror benetan-benetan ini? Di rumah? Gak. Cuman suara macan aja. Suara macan yang sering didengar? Iya. Suara macan yang kayak... yang barusan saya rasakan benar-benar real. Saya lihat kamu harus banyak melakukan perbuatan baik loh. Ini bahaya banget. Karena bisa menyebabkan orang. Pantesan ya. Cewek bisa terjun ke kereta api gaya-gaya. Berhalusinasi ya. Saya butuh air. Baik. Ini kenapa? Air garam ini untuk kapur lah. Air garam ini. Air garam ini. Saya pastikan... Sampai saat ini terkunci dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Saya masih di terror nih sekarang. Saya merasakan di belakang saya itu masih ada orang yang ingin muncul. Atau ada sesuatu hewan melata di sini. Saya mencium ada yang aneh. Ada penampakan seperti perempuan dan macan ya di kepala saya. Tapi tidak muncul, tidak muncul. Dan di belakang saya ada... Ya itu tadi saya merasa di terror dan gangguan psikis. Ini saya ya. Apalagi cewek ini ya. Cewek-cewek ya. Iya. Mereka gak tahu apa-apa lagi. Iya. Pesan satu dari saya adalah... Kamu punya anak perempuan ga? Punya. Punya. Suatu saat anak kamu nanti digituin. Itu aja. Kalau kamu mau berhenti harus berhenti. Kalau engga anak kamu yang perempuan pasti digituin orang. Disakitin. Gimana cara mencegahnya Roy? Cara mencegah atau cara menghilangkan. Sebaiknya menghilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Jadi dari nafsunya dia juga udah hilang. Gue punya anak perempuan loh. Gue bakal... Gue gak mau giniin. Ntar anak gue digituin gimana. Pikirnya yang gitu. Jadi pikir ke anak itu. Umur berapa anaknya? Umur... Yang istri pertama sih umur 19. 19. Besar ya? Yang istri kedua baru 3 tahun. Kan 19 loh. Ini masa-masa rawan. ABG yang labil. Biasa masa-masa ABG gitu. Ada banyak cobaan. Wah itu mas kalau... Saya mau tanya ya. Kalau misalnya... Anak anda yang 19 tahun. Ketemu orang seperti anda. Apa yang akan anda lakukan? Kalau ngeliat laki-laki yang... Nah... Begitu juga keluarga mereka dong berarti. Di situ itu saya datang kesini kan untuk... Menyelesaikan masalah saya disini. Maka Roy. Biar jangan sampai ini lagi. Iya. Pokoknya intinya gini. Semua hancurin semuanya. Balikin ke orang-orang itu. Orang-orang dukun. Kalau emang udah ada yang meninggal. Terserah. Digepruk gitu loh. Pakai martpil. Jimat-jimat yang di rumah ya, Roy? Iya. Jimat-jimat yang di rumah dan segala macam. Biar gak ada orang yang tersakiti. Umumnya anak perempuan. Ingat aja nanti. Gitu. Kalau digituin sama laki-laki. Iya. Sebagai seorang ayah gimana rasanya ya. Iya. Itu pelajaran buat kamu. Dan kamu harus ingat omongan Roy Kiyoshi hari ini. Malam hari ini. Ki. Sebagai perempuan. Apa yang mau kamu sampein? Buat Didi. Iya. Aku rasa ini adalah hal yang baik. Bapak kesini udah niat baik untuk bertemu Roy. Untuk menghilangkan segala macam itu. Aku rasa kita harus mendukung juga yang sekarang dilakukan. Nanti pengen berdoa menjadi yang baik gitu. Amin. Tapi saya rasa nanti tolong banyak perbuat baik kedepannya Pak. Karena takutnya nanti karmanya ke anak. Kasih anak-anak Bapak yang sekarang. Iya. 19 tahun ya. Bertaubat. Minta sama Tuhan. Bertaubat atas perbuatan-perbuatan yang kemarin. Itu aja sih kalau dari saya. Karena saya perempuan saya merasakan hal yang. Seperti ini tuh seperti apa rasanya. Pasti juga bisa ngerasain gitu loh Pak. Iya lah. Iya. Gitu aja sih. Mas Didin. Kami percaya bahwa perbuatan baik. Itu akan mengikis semua mental dan pikiran-pikiran jahat. Dan kami yakin masih ada sisi baik dalam Mas Didin. Apalagi Mas Didin gak mau anaknya ketemu dengan sosok laki-laki. Seperti Mas Didin zaman dulu. Iya. Jadi jangan lupa pesen Roy Kiyoshi. Jimat-jimat semua dihancurin. Jangan tak ada yang disisa. Dan mudah-mudahan kedepannya kehidupan keluarga Anda akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menenggus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Demi kenikmatan sesaat. Seseorang akan mati-matian untuk mendapatkannya. Tak sadar bahwa ia hanya mengejar kesenangan belakang. Yang akan membuat dirinya terikat dan terus melakukannya.